6 Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa malam untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi. 6 partai politik yang hadir adalah 5 parpol yang sebelumnya diisukan membentuk kualisi besar atas usulan Presiden Jokowi ditambah 1 partai, PDI Perjuangan. Prabowo Subianto yang tampak bersama dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono saat meninggalkan Istana bilang tidak ada pembahasan soal koalisi Pilpres. Namun ada arahan Jokowi yang meminta semuanya rukun dan juga kompak demi kemajuan bangsa. Jadi nggak ada bahasan soal politik di 2024 Pak? Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Dari deretan partai politik pendukung pemerintah, hanya partai Nasdem yang tidak diundang dalam pertemuan selasa malam. Namun, kendati tidak diundang, Nasdem tetap berkomitmen akan membantu pemerintahan Jokowi hingga masa bakti usai. Memang tidak diundang pertemuan koalisi tadi malam, tapi Nasdem tetap berbesar hati, berlapang dada untuk bersama-sama dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai selesai, sampai tuntas, karena ini garis politik yang ditegaskan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh. Direktur Eksekutif Pol Tracking Hantayuda menilai, selain soal kinerja pemerintahan, peta koalisi kemungkinan jadi bahasan utama dalam pertemuan selasa malam. Terlebih, dalam koalisi yang saat ini terbangun, ada dua bakal calon presiden yang sama-sama memiliki visi melanjutkan program Jokowi. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Pak Jokowi, saya kira berkepentingan untuk pergerakannya ini tetap terkendali, terarah. Kalau sulit dengan skenario menjadi koalisi besar, karena Gerindra PDP sama-sama ingin jadi capres, Pak Prabowo tidak mau jadi cawapres, Ganjar tidak mau cawapres. Maka pergerakannya tadi, betul saya setuju tadi, bahwa Pak Jokowi akan membiarkan, tanda petik ya, kedua-duanya maju dengan kubunya masing-masing. Usai pertemuan dengan Jokowi pada selasa malam, enam ketua umum partai politik gencar menggelar safari politik. Sejumlah agenda pertemuan sudah terjadwal membahas kerjasama politik jelang pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV Saudara analis politik Adi Prayitno berpandangan, pertemuan antara Jokowi dan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah minus partai Nasdem. Tak lain untuk mencari titik temu menuju Pilpres 2024. Menurut Adi, jika tidak tercapai kompromi di antara ke-6 parpol, konsekuensinya akan ada partai yang berhadapan dengan PDI Perjuangan, Ganjar dan Jokowi sebagai kader PDIP. Soal tidak diundangnya partai Nasdem, Adi menilai koalisi besar sengaja dirancang untuk tidak mengikut sertakan Nasdem di Pilpres 2024. Mencari titik temu terutama, apakah mungkin enam partai ini bisa membentuk satu poros politik dengan mengusung nama besar Capres dan Copres gitu ya? Ataukah memang partai-partai di dalamnya memilih untuk pisah jalan dengan PDIP? Yang itu artinya konsekuensinya harus berhadapan dengan Jokowi, berhadapan dengan Ganjar dan berhadapan dengan PDIP. Apapun judulnya. Yang kedua dalam pertemuan itu yang menarik adalah sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Terima kasih.